Sedara, Kompolnas mendesak Divisi Propa Mabes Polri untuk segera menggelar sidang kode etik terhadap terdakwa kasus narkoba Irjen T.D. Minahasa. Kompolnas beradap T.D. Minahasa dipecat dari institusi Polri. Hingga saat ini Irjen T.D. Minahasa masih berstatus sebagai perwira tinggi Polri, lantaran belum menjalani sidang kode etik. Kompolnas mendesak agar Divisi Propa Mabes Polri segera menggelar sidang kode etik mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut. Kompolnas juga berharap agar T.D. Minahasa diberi putusan terberat, yakni pemberhentian dengan tidak hormat. Kompolnas mendorong Polri untuk segera mungkin melaksanakan sidang kode etik dengan putusan seumur hidup ini tentunya bisa nanti dijatuhkan saksi yang terberat, yaitu PT.D.H. Sementara itu, Saudara Kabak Penum Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menyebut sidang kode etik terhadap Irjen T.D. Minahasa menunggu persidangan inkrah. Proses sidang etik akan berjalan secara paralel dengan persidangan di pengadilan negeri. Untuk sidang kode etik daripada Irjen T.M., kita semua bisa mengetahui bahwa saat ini untuk keputusannya belum inkrah, seperti itu. Terus kemudian untuk proses persidangannya dengan kode etik itu tetap berjalan secara paralel, seperti itu. Terima kasih.